Halo teman-teman, selamat datang di channel ini Dan di video kali ini kita masih melanjutkan series kita di The Witcher yang pertama ya Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah mengikuti pesta ya Pesta politik lah itu istilahnya, istilahnya politik banget lah itu Dan kebetulan setelah pesta itu, ada peristiwa ya Perampokan bank oleh Skoyatel, pasukan pemberontak ya, Skoyatel Lalu kita disitu ada dua pilihan kan, mau membiarkan saya Skoyatel atau kita mengikuti hukum Si Knight of Order ini loh, Flaming Rose ini loh Jadi gue harus pilih Flaming Rose ya, of course ya Gak mungkin kan gue pilih Skoyatel gitu kan Kan aneh orang mereka pemberontak dan mereka merampok, membunuh Walaupun alasan mereka logis sih Cuman kalau diurut gue tetep aja sih, itu gak benar Jadi gue pilih yang Knight of Flaming Rose ya Dan sekarang kita harus baca jurnal dulu Oke, ini ada nih, following the thread ya Kita harus pergi ke Temple Quarter dan nanya ke Jethro Tentang nanyain dari mana asal-asal si narkoba Vistek ini loh Narkoba yang diproduksi oleh Salamander Alright, kita harus ke Temple Quarter berarti ya Kita harus sampai di Temple Quarter dan kita langsung aja ke Dungeon ya Karena Jethro ada di Dungeon Gue penasaran juga sih, dari mana sih Vistek ini ya Hai Jethro, aduh dia masih... Hai dong We must speak About what? You won't toss me into the sewers again This is how it works I describe a job If you refuse It's the dungeon for you Like to gamble? I do Gampel? I wager I can cut off your nose before you can sneeze again A little edgy today, are we? Listen, I know the people with the Salamander badge Have long been after you I know where they can be found Deal with them and your problems are over And in the process You'll help me out too How about it? Okay, tell me what you know Tell me what you know Salamandra has nearly taken control of the drug trade If no one stands against them Why should I care? They're after you Destroy them Take the information you need and return here Oh, and gather any drugs you find as evidence Where do I begin? An informer spoke of a dealer called Angus Who holds some powder He works in the slums We must know where he gets his goods He's often at the tavern Alright Ternyata kita harus Menanyain orang yang namanya Angus ya Tentang supply V-Stack ya Dan kita disuruh sama Jethro Untuk membunuh Salamander Eh, sebentar Itu dua misi yang berbeda atau gimana ya? Eh, sepertinya sama ya Oke, kita langsung aja deh Kita harus ketemu sama orang yang namanya Angus Ini gue, Witcher yang pertama gue lagi ngebut ya guys Biar cepet Taman itu kan enak kalau ditaman Kita langsung pindah ke Witcher 2 Witcher 2 lebih bagus ya Mana yang namanya Angus ya? Kayaknya gak ada kalau Dalam segini ya Kita coba Apa ini? Tuck ya Hmm Harusnya udah disini ya Mungkin gue akan tidur dulu Nunggu sampai pagi ya Atau Midnight, Midnight Kemungkinan Midnight ya Oke, itu misalnya Midnight lah Alright, ini sudah pagi Kalau gak ada juga Kita skip dulu lah ya Mana yang namanya Angus ya? Gak ada disini loh Ini dia nih Si Angus Dia kan pagi-pagi dia adanya Tuh, pinggir deh Coba kita tanya I need some stuff ya I need some stuff Who said I said anything? Jethro This is way over your head You spit it out Who are your suppliers? Eat me, I'm a I said Piss off Oh, dia kabur Dia kabur Dia kabur Kita ikutin dia Dimana dia tinggal Kita harus mengikuti dia Ketempat dia tinggal ya Ayo cepat jalannya Angus Si Angus ini Jauh juga rumahnya ya Kirain dia Salah satu Berandalan juga Ini rumahnya dia ya Wow All right Kita langsung masuk kali ya Kita langsung masuk kali ya Kita akan berantem sama dia Oh, 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 oh Wait Wait Oh, gawat Jangan sampe mati Kayaknya dia mau mati ya Dia gak ada damage ke kita Ayo cepat Kau mau mati Ayo cepat Waduh Mati dong Mati dong Mati dong Kita mesti ke Sewers ya Tunggu, sementara itu Sementara itu kita coba cek-cek dulu ya rumah dia Ada apa Ada sesuatu gak Sekarang kita gak pergi langsung ke Sewer aja kali ya Biar cepet ya Kita akan ke Sewers Harusnya kita jangan kasih tau ya Jangan kasih tau kalau Jethro yang kasih tau ya Wah, ketawan dong Salah nih pilihannya nih Cuman ini gak apa-apa lah Apa nih? Relief Padahal gue belum pernah telusurin Sewers ini loh Karena gue males lawan Drawner Tuh kan Baru dia mau muncul aja disini udah Ini pintunya bisa di bawah Gak bisa Minggir deh Gak mau ngelawan Drawner Masih jalannya Kita mesti kesitu Coba dimana nih Oh, kesana Ke kiri ya langsung Oke, gue gak mau lawan Drawner Oh, kabur aja kabur Kabur, kabur Minggir kau Drawner, Drawner Kalian bukan tandingan saya Lah, bah Gimana masuk kesana coba Itu dia tuh, ada orang tuh Tapi gimana cara masuk kesitu cuy Ah, ini Mereka nih Gak sakit tapi ngeselim Minggir deh Minggir Gue mesti cari cara nih Supaya bisa ke sebelah sini Wah, ini gimana caranya ya guys Apa se-worstnya Mesti lewat red quarter ya Wih, ada sesuatu disini Aduh, ini Drawner kok Banyak banget ya Manusia selokan ini Ini kita gak bisa ya guys ya Kita gak bisa lewat sini Karena tertutup disininya nih Berarti kita mesti masuk lewat yang red quarter nih Masuk lewat red quarter Baru kita kekirian disini nih Oke, kita keluar dulu berarti Gue tau guys Gimana cara kalian mereka Kita bakar aja nih Hmm Bam Dadah Sour branch Wow Kita belum berapa itu Oh, goal, goal Goal mah gampang Sini goal Kira ngapain Kabur ya Sekarang api kita keren loh Bisa bikin orang kabur Dan dia ngebakar lagi Jadi lebih sakit ya Ini apa ya Ada branch gini Bercabang Dan ada orang disini Oke, kita langsung ketemu di Sour-nya yang red quarter ya Apakah ada jalan yang bisa tembus ke red quarter Kayaknya gak ada ya Entrance to culty script Apa ini? Gue baru liat guys Wait, kita liat dulu Apa ini? Entrance to culty script Ada sesuatu ya Wait a minute Aduh ini droner kok banyak banget ya Kesel Oh, ini dia nih pintunya nih Pinggir Dijagain sama goal Ini droner Bener-bener ngeselin loh Kalian gak ada damage Tapi banyak banget Kayak semua Oke Ini ada pintu disini ya Krip Kemana tembusnya nih? Dan gelap Gelap banget Ada apa disini Gue gak tau Gue punya cat gak ya? Hmm, kita gak punya cat Gawat Gawat guys Gak punya cat Gimana ini? Kalian gak keliat apa-apa Kita keluar dulu deh Yang penting kita tau tempatnya disitu ya Atau kita buat cat dulu Waduh ini misi gue apa? Kenapa jadi Kesini Bentar kita buat cat dulu deh Kita bikin potion cat Aha, bisa kan? Minum cat Kita minum cat dulu ya Abis itu baru kita masuk Tuh cryptnya Gue baru liat loh guys itu Apa itu bisa tembus ya? Moga-moga bisa tembus ya Kita minum dulu Dan kita save Jangan lupa save Selalu save Nah, kan terang ini enak Wow, ini gede banget guys Kita disini ada koridor Ini apa? Buntu Hmm, kita ke kanan dulu deh ya Bunyi apaan tuh? Bunyi menyeramkan sekali Uh, ada koridor lagi Ini gede banget loh Crapnya Uh, ada apa disini? Koridor, koridor, koridor Ini banyak banget cuy Gede banget tempatnya Apakah ada sesuatu disini? Gue gak bisa dapet apa-apa ya Biasanya banyak monster gitu Banyak gold muncul kemana-mana Lalu lagi Wah, apa itu? Apa itu? Ada orang Lionhead Oh, 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 oh Lionhead apa ini? Ini apa ya? Kultist ya? Keset Kesek T gitu Masih ada tuh Disana masih ada dua orang lagi Ada monster kayaknya di ujung ya Suaranya sih Kayak ada monster gitu Hmm Aduh Udah Meninggal dia guys Oke Disini masih R3 Hmm Hmm Satu-nya mereka lemah Lemah ya Gampang Tembusnya kemana? Coba Wah Wah Ada banyak Wih Apain mereka dalam kuburan ya? Sadis juga ya si Geralt ini Habis loh mereka rata Gak bener-bener gak bersisa Dan ini harusnya pintu keluar ya Gak bisa keluar Ini kita dimana guys? Aduh Nyasar dong Ada apa dengan tempat ini? Kenapa kuburan? Kenapa mereka lebih memilih kuburan sebagai base mereka? Wih ini jalannya pusing sekali Oh, lurus kita udah Ke kiri kita udah Oh, kiri belum, kiri belum Koridor lagi kan? Ada tempat lagi disini Wow Ada sihir lagi guys Sihir apa itu? Bukannya gue cuma punya 5 sihir ya Gua baru tau ini Serius? Gua baru tau? Ada sihir baru disitu Sihir apa ini? Oh, bukan sihir itu Art Ini art nih Hmm Ada kotak juga Wow Wow Banyak sekali Wow, banyak sekali Lurus ke kanan Ada jalan lagi dong lurus Ini udah kayak labirin guys Wow Fire Oh, ini tuh tempat ini Tau gak sih? Ininya nih Tadi udah ada 2 aja kita ketemu kan? Itu ada rawungan-raungan kayak singa gitu loh Tapi gue gak tau dari mana asal ya Ini gak ada apa-apa kan disini Gak ada Kemungkinan kita ngelawan monster disini Kemungkinan ya Tadi gue udah safe kan Berarti udah aman harusnya Alright Gak ada apa-apa lagi disini sepertinya Kita keluar aja langsung ya This place is aman udah Udah gak ada apa-apa lagi ya Udah gue mau Macem-macem lagi lah Misi kita tuh sebenernya Bukan ini loh Oke, kita ke threat quarter dulu deh Maafkan Gue mau buang waktu-waktu kalian guys Oh iya by the way guys Ini kayaknya kita dikasih kayak magic orb gitu ya Sama si Triss Karena kita Mau bantuin dia untuk Mendeteksi magical anomalis ya Dan kayaknya ini salah satunya deh Coba ya Kita taruh ya Karena cuma ini doang yang bisa kita taruh nih Oh iya bener Ini first sensor ya Yaudah itu nanti deh Sekalian jalan deh Sekarang kita ke threat quarter dulu ya Gue sampe apel mapnya loh Main mulu Gawat gak Tapi game seru sih Gue demen Gimana gitu Ceritanya tuh Plot-plotnya Wah keren Aha Ini dia City source Nah ini threat quarter guys Lebih besar sih Dan rumah-rumahnya pun lebih bagus ya Jadi ini kemungkinan sih buat Masyarakat kelas menengah gitu lah Tuh ada kayak nyanyi-nyanyi Di pinggir-pinggir kota gini Keren sih Ini menurut gue lebih bagus Daripada The Witcher 2 sih Dari segi cerita ya Eh gak tau sih mungkin Karena gue Witcher 2 itu gak main secara full ya Cuma mainin cerita mainnya doang Waduh banyak banget Drawnernya Sini 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 Liat guys Ini menyebalkan sekali nih Kalo di kerumunin Drawner sebanyak ini Mereka ini lemah Cuman Di kerumunin itu Dikerumunin gitu loh Gak demen gue Kita tinggal lurus ya Buka di pintu Kita ketemu sama orang tadi Wait Gue save dulu Takutnya ada apa-apa Maaf ya guys Kalo gue sling save Karena ya kalian tau sendiri ya Game ini Ya begitulah Uh ada dua orang disini Ada dua orang Hmm ada apa disini Hmm dia gak mau ngasih tau ya Cuma dia mau nganggur Since when does he have friends like you Give me the password Or we'll tie your balls into a Saracanian knot Uh passwordnya apa ya Nah ini kita mesti coba satu-satu ya Flame Gagal dong Uh Wait a minute Kalo kita kalen mereka Kita bisa gak ya Bukan maksudnya bukan bisa kalen mereka Kita bisa masuk apa gak Mereka cukup kuat loh Mereka cukup kuat juga Mereka Ini bandit Bukan bandit biasa ya Sudah apa mereka Oh ada kuncinya Kita bisa masuk berarti ya Kita gak perlu Gak perlu ini ya Oke deh Kita masuk paksa Uh salamandra hideout Uh Tempat bersembunyi salamandra ini Hmm Langsung ketemu gak lu Dia lagi Dia lagi guys Siapa yang kau mencoba Wichur? Kau sudah mencari Aduh Hmm Iya gue sedikit takut sih Kita minum dulu deh Eeeh Potion-potion mana Kita makan dulu Makan-makan dulu Kalo ada apa-apa baru kita Minum swallow-nya ya Karena swallow-nya sayang cuy Wih Senjata apaan tuh Senjata apaan tuh Senjata keren tuh guys Baru tuh kayaknya Senjata ini OP banget sih Wih Senjata bagus nih Banyak banget guys Ini salamandra Bersiaplah untuk bertarung ya Ini creep lagi loh Kita berkeliling di makam ya Episode kali ini Kita langsung ke tempat ini ya Wow Ini bener-bener markasnya dong Wih Kita akan bakar mereka semua Mati kalian semua Mana yang tadi dia bilang Kita masuk ke kandang singa Ini mah kandang Kandang simba kecil Gampang ya Easy Alright Kita kemana ini Koridor lagi ya Waduh ini tempat gede juga dong Waduh banyak bener itu Kita save dulu cuy Ini salamandra hideout Segerian kita lawan Waduh Mau gak mau kita swallow ya Kita ready Ready Come here you all Oh vayak mal cuy Cui vayak mal cuy Cui cuy 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 You dare challenge the salamandra Yes I am Mati kalian Mereka tidak sekuat Yang kalian kira ya Takut mereka guys Ken api Ini pedang OP banget sih Sumpah Overpower banget pedangnya Gak bohong Sakit banget soalnya DBK plus 30% Jadi bikin dia sakit banget Rata dong satu ruangan sama kita Luar biasa memang Geralt ini Kuat ya Kita kesini belum ya Ke kanan juga belum tadi Nah ini kesini belum nih Mampus tuh banyak banget Jemisnya Oh mereka bukan Ini dia nih produksi v-stacknya Kalian lihat nih guys Ini dia produksi narkoba disini mereka Mereka nih yang memproduksi Narkoba ya guys ya Jadi harus kita Habisi Udah Rata Gak akan ada lagi Yang memproduksi narkoba disini Mana mereka gak bersalah Mereka punya dagger loh Di badan mereka Sini kalian salamandra satu persatu Wow kita menghabiskan Satu base loh guys Hebat sekali loh ini Geralt Satu base Bener-bener satu base Diabisin dong Sudah kelar Harusnya udah gak ada apa-apa lagi disini ya Tempatnya mereka sudah kita Habisi ya guys Sudah harusnya tidak ada apa-apa Nah ini dia nih Tiga sini nih ya Ada kotak Peti Uh gold ring Dan kita ambil kunci Dan ada Ada surat lagi Gellert Blainheim Berarti bener guys Mereka memproduksi v-stack disini tadi ya Mereka butuh orang-orang Untuk kerja disini lebih banyak ya Udah kan ya Ada apa lagi ya Wow Kaget gue tiba-tiba ada City guard dong Mereka ini udah mengamankan ini ya Bagus lah Bagus Bagus Lihat Menyelamatkan kota kalian Dar narkoba Kalau gue ngedapet apa-apa sih Parah ini Good work witcher A few people died But i'll turn a blind eye Self-defense Well done The community is better without their kind Back to business Where hides the fizz tech producer Gellert's the one responsible Great I will secure the evidence and the drugs For the public good of course You deal with Gellert Excellent plan Perhaps i should kill everyone involved in trafficking fizz tech Or maybe i inform Vincent You're seizing goods What rules you You got all you wanted That's the only reason i'm still talking to you But don't give me any more orders Is that clear As a bell But we still must deal with Gellert Fizz tech softens your brain I'll do it Get ready Geralt Don't worry about me I have my potions Si Jethro ini Jadi kayak boss ya Katanya Fizz tech itu Di drop di tempat yang ada gatenya besar ya Dimana ya Deliveries in the sewer Big crate Ada kotak besar katanya Dimana tapi Oke dah kita keluar dulu deh Keluar dari sewer dulu ya Karena gue gak tau nih gimana Nanti gue coba cara tau dulu Kita ketemu sama si Taler dulu ya Taler ada di inn Naracourt inn Cuman kayaknya sekarang kita tuh Mesti nyari ini tau gak sih Kayak kotak gitu loh Kotak deliverynya itu Kita ketemu sama si Taler dulu deh Mana Taler Aha ini dia Disini ya Naracourt inn Abis kita ngomong sama Taler ini Kita akan Akhir episode kali ini ya Aha Hey Taler We meet again Halo Taler Worked out that way I guess I suppose I should thank you For saving my ass I'm still not sure it was smart To tangle with duet Of course it was Provided you have Temeria's well being at heart What do you mean There's something afoot You forget I'm a simple witcher It's like this Before the king departed He placed Vizima in my care See Seems authentic During my absence I entrust you with I know you can read witcher But notice both the king's seal And his signature I see That isn't on the other edicts A seal can be stolen But a signature Is difficult to forge So the royal edicts are fakes Exactly Berarti itu palsu ya Berarti bener ya Kita pilihan kita yang kemarin tuh Menyelamatkan dia bener ya Karena emang bener sih Kalau sealnya tuh masih bisa dicuri ya Kecuali tanda tangan tuh gak bisa Oke teman-teman Sampai disitu dulu video kita kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jika kalian tidak suka video ini Juga boleh di dislike Jangan lupa share ke teman-teman kalian Supaya channel kita semakin berkembang Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Jangan lupa like